Kecelakaan perahu kayu tenggelam di Rote Endao pada Minggu 16 Oktober 2022 sekitar pukul 14 Wita sementara ini data yang meninggal sebanyak 7 orang, sementara 13 orang yang selamat sedang dalam perawatan medis di Puskesmas Baah. Adapun perahu kayu naas itu milik Yirmias Gadas dan baru selesai pengerjaan dan ditarik ke laut oleh masyarakat di Desa Boa Kecamatan Rote Barat. Warga yang menumpang saat penarikan ke laut itu kebanyakan usia anak sekolah. Menurut tokoh masyarakat Rote Endao Erasmus Frans yang menghubungi pos kupang dari Rote Endao, Minggu 16 Oktober 2022 malam disampaikan bahwa saat perahu sampai ke laut, anak-anak usia sekolah pada naik ke atas dengan jumlah sekitar puluhan orang. Informasi yang saya terima sebagai kapten yang mengemudikan perahu itu yakni Paulus Gadas. Ini untuk uji coba kurang lebih 300 meter dari pantai perahu oleng dan mereka berjatuhan ke laut tapi perahu tidak sampai tenggelam, tutur Erasmus. Sebelumnya diberitakan, sebuah perahu kayu milik Yirmias Gadas yang baru selesai pengerjaan dan ditarik ke laut oleh masyarakat sekitar Desa Boa di Kabupaten Rote Endao, Minggu 16 Oktober 2022 sekitar pukul 14 Wita tenggelam. Dalam kejadian ini tujuh orang dikabarkan meninggal dunia sedangkan 13 lainnya yang selamat sedang dirawat di puskesmas Bara Rote Endao. Informasi yang diperoleh pos kupang dari tokoh masyarakat Rote Endao, Erasmus Frans dari Rote Endao, Minggu 16 Oktober 2022 malam disebutkannya bahwa dari laporan yang dia terima sekitar pukul 14 Wita terjadi musibah sejumlah orang yang belum diketahui jumlah yang naik di atas perahu motor dan jatuh ke dalam laut. Dari data yang diterimanya, untuk sementara yang diketahui tujuh orang meninggal yakni Jendri Bunda, Paulus Hangge, Putri Bunda, Jendri Bunda, Nixon A, Embatu, Denny Adu dan Andi Hangge. Saya baru ke puskesmas bahwa ada 13 orang yang sementara ini ketemu dan selamat. Kalau kronologis yang saya dapatkan ada perahu kayu milik Irmias Ngadas yang baru selesai pengerjaan dan ditarik ke laut oleh masyarakat sekitar desa Boa, kata Erasmus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!